Assalamualaikum guys, apa kabar? Hari ini aku masih ada di Singapura Dan aku mau ngajak kalian hunting makanan halal di Singapura Oke guys, jadi aku masih ada di area Bugis Nah, disini tuh ada makanan banyak banget ya, halal Nah, ini aku mau ngajak kalian nyobain sarapan yang dekat-dekat sini aja Jadi ada food court yang murah Jadi kita langsung ke sana aja dan kita lihat menunya ada apa aja Kayaknya sih banyak ya Nah, kita langsung aja ke sana, yuk let's go It's the joy of the first steps of a child It's the joy of your great-grandmother's smile We came a long way But we ain't slowing down We got a strong pace No, we ain't losing ground We won't give up And we won't turn around No Look at the big wide world we're living in Yeah I'll keep running until I discover it Okay guys, jadi ini dia lontong yang udah aku pesen Dan lontongnya ini sangat-sangat menggugah selera banget ya Dari segi warnanya Kursinya juga besar guys Dan ini padahal pagi-pagi banget ya Aku kesini dia sudah buka dari jam 6.30 pagi Memang untuk sarapan sampai ke makan siang Dan food court ini tidak buka pada weekend ya Karena mungkin dia ngambilnya orang-orang yang bekerja di sekitar sini guys Nah, lontongnya ini tuh potongannya besar-besar banget ya Wow, ada 3 piece lontong Tapi gede-gede banget Jadi dia bukan yang tipikal dipotong kecil-kecil Tinggal makan Tapi ini perlu dipotong lagi pakai sendok Dan ini dia pakai sayurnya Sayur kubis Ada kacang panjang Dan juga ini, apa namanya? Wortel Nah, terus ada telur satu utuh guys Telur satu utuh dan tahu Wow, ini pakai tahu goreng ya Aku paling demen banget sama tahu goreng gini guys Tahu kuning goreng Tahunya pun cukup lumayan besar Nah, disana itu banyak banget ya Jadi selain lontong, dia ada juga mie rebus Ada makanan nasi campur Kayak rendang Sayur-sayuran dan juga ayam Kayak ayam opor, ayam gulai gitu ya Dan kue-kue juga ada Jadi memang khusus untuk sarapan sampai ke makan sore Oke, 3 dolar 50 sen aja Kalian sudah bisa dapetin Lontong sayur ini Yang cukup besar porsinya Oke, kita langsung cobain aja Kita cobain kuahnya dulu ya Bismillah Wow Wow, kuahnya sangat thick banget Sangat kental Karena ini dia pakai Pastinya pakai ini ya Coconut milk atau santan Ini aku cobain Pakai sayur kubisnya Wow Enak sekali Sekarang aku mau cobain Tahunya Sekarang cobain lontongnya Yang super gede Ini perlu dipotong dulu ya Lontongnya Lembut banget lontongnya Serasa kayak lebaran guys Makan lontong Atau ketupat ya Sekarang aku mau cobain telur Wow Telur kuningnya itu Ketika sudah bercapai dengan kuahnya ini Tambah creamy lagi Dan tambah Enak Pokoknya ini Tidak fail ini Enak banget Dan murah Dibugis guys Lontongnya itu Terasa berisi Jadi padat ya Sebabanya lontong pakai sayur-sayurnya Ini suka banget lontongnya Super gede juga ya Korsinya Cukup mengenyangkan Kalau pagi-pagi guys Tapi jangan Sampai ngantuk ya Kalau kalian Habis ini kerja Oke guys Jadi itu dia Lontong sayur Yang ada di food court Salah satu food court Di Singapur ya Tepatnya di jalan Bugis Kalau kalian mau kesini Aku akan kasih google mapsnya Di Dacity di bawah Jadi kalian bisa jalan kaki aja Kesini Dari mana-mana MRT deket banget guys Dan karena aku stay di Bugis Juga rumah yang deket Cuman di belakang hotel aku aja Oke So kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like Subscribe Comment dan share Ke teman-teman kalian semuanya Dan jangan lupa untuk follow aku Di instagram dan tiktok Karena aku akan live tiktok Di beberapa tempat tertentu Dan juga hidden gem Yang tidak semua turis tau guys Oke So pasti akan banyak sekali Video-video menarik Dari aku lainnya Dan jangan lupa Untuk makan juga Dan keep clean Karena disini ternyata Harus Bersihkan mejanya sendiri guys Bagus banget ya Singapura Mantap Oke guys Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.